Ustoh Nawawi waspadai satu pemain Madura United jelang pertandingan, siapkan latihan taktikal. Pelati Ustoh Nawawi mewaspadai satu pemain Madura United yang dinilai bisa membahayakan Persebaya Surabaya, jelang laga pada tanggal 17 September tahun 2023 mendatang. Bajul Ijo mulai melakukan persiapan ketat. Hal itu karena pada laga mendatang Reva Adi dan kawan-kawan bakal melawan pemuncak klasemen dengan produktivitas yang baik. Selain itu, Persebaya Surabaya juga melakukan pemulihan fisik setelah libur latihan selama tiga hari. Tak main-main, sejak Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023, Ustoh Nawawi telah menggelar latihan sebanyak dua kali sehari guna mengembalikan kondisi pemain. Kita fokus untuk pengembalian kondisi karena habis libur, kondisi mereka masih belum maksimal, kata Ustoh, melansir situs resmi klub. Sementara itu, Ustoh Nawawi telah menjatuhalkan bahwa pada pekan depan Persebaya Surabaya bakal mulai melakukan latihan taktikal untuk menghadapi Madura United. Salah satu pemain Madura United yang disorot sekaligus diwaspadai oleh Ustoh Nawawi adalah Hugo Gomez. Hingga pekan ke-11 Liga 2023, Hugo Gomez disebut sebagai pemain kunci Madura United dengan menorehkan empat asis. Karena persiapan masih sembilan hari lagi, tentunya kita akan mempelajari dulu gaya bermain Madura seperti apa, khususnya pekan depan, kita akan terapkan pada latihan taktikal, ujar Ustoh. Kadek Raditya bocorkan kekuatan Madura United agar Persebaya menang Back tengah Persebaya, Kadek Raditya sangat antusias untuk menghadapi mantan klubnya, Madura United. Kadek Raditya pernah membela Madura United selama 5 musim sebelum akhirnya bergabung ke Persebaya. Menurut Kadek, kekuatan Laskar Sape kerap cukup konsisten dari musim ke musim. Sedangkan untuk musim ini, dari 11 laga yang dijalani, Madura United sudah meraih 7 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan sehingga berhak menduduki singgah sana klasemen Liga 1. Secara personal saya sudah mengenal cara mereka bermain, tetapi untuk taktik yang diterapkan untuk mengalahkan mereka, itu kewenangan pelatih, apalagi mereka mempunyai pelatih baru, dan kini mereka punya kekuatan di posisi gelandang. Saya profesional bermain dengan lambang Persebaya di dada, kami ingin menang agar bisa merengsek naik ke papan atas klasemen, tegas Kadek dikutip dari laman Persebaya, Minggu tanggal 10 September tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!